Pemirsa Donar Dorna Sport, promotor MotoGP datang ke Indonesia untuk memastikan kesiapan sirkuit Mandalika Lombok Tengah menggelar balapan MotoGP. Menurut Ikatan Motor Indonesia saat ini sirkuit Mandalika sudah hampir 70% selesai dan dipastikan sudah sangat layak menjadi tuan rumah MotoGP. Tim Donar Dorna Sport yang diwakili Carlo Esbileta dan Loris Capirosis serta safety officer FIM Franco Gini datang untuk memeriksa secara langsung persiapan sirkuit Mandalika sebagai tuan rumah balap MotoGP. Kedatangan Tim Donar dan FIM ini didampingi Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia Bambang Susatyo. Pembangunan lintasan serta infrastruktur pendukung seperti akomodasi hotel hingga perpanjangan landasan pacu bandara internasional Zenuddin Abdul Majid juga ikut diperiksa. Menurut Bambang Susatyo, setelah melihat fasilitas keselamatan dan standar internasional MotoGP, saat ini sirkuit Mandalika sudah hampir 70% selesai dan dipastikan sudah sangat layak menjadi tuan rumah MotoGP. Namun Bamsud menambahkan kondisi pandemi dunia bisa menjadi penentu jadi tidaknya sirkuit Mandalika menjadi tempat gelaran MotoGP. Jadi di encarakan Juni-Juli ini akan ada pemuruh gasi. Jadi kalau itu selesai maka Oktober sudah bisa start. Dan tadi kita bicara dengan Carlo dari Tim Donar yang ingatkan bahwa ini sudah baik salin, Masih pasal juli yang kami sudah tinjau dan dia yakin Mandalika siap di rumah MotoGP pada akhirnya. Tim Donar Spot sendiri menyampaikan kegagumannya atas pemandangan indah sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika saat ini menjadi satu-satunya dalam kalender cadangan balapan MotoGP 2021 setelah Igora Drive di Rusia telah dihapus dari cadangan. Dari Lombok Tengah Nusat Tenggara Barat, Herman Zudi, Rahmatul Kausar, TV One mengabarkan. Tim Donar Spot dan FIM telah meninjau kesiapan sirkuit Mandalika untuk menjadi tuan rumah balapan MotoGP. Lalu bagaimana hasilnya kita berbincang dengan Gubernur Nusat Tenggara Barat, Sulkif Lieh Mansyah. Selamat siang Pak Gubernur. Selamat siang Mbak. Pak seperti apa hasil evaluasi dari peninjauan tim Donar Spot kemarin? Kemarin itu kebetulan ada dari FIM ya, mantan juara dunia Franco Urini. Kemudian ada Loris Capirossi yang melihat aspek teknisnya. Juga Managing Directornya yaitu Carlos Esperestaya. Dan semuanya merasa bangga, bahagia dan kagum terhadap progres yang dilakukan di Mandalika. Dan secara teknis, penyirian fasilitas dan infrastruktur semua sepakat bahwa sirkuit Mandalika sudah siap tahun ini menjadi host atau penyelenggara dari MotoGP 2021. Tetapi tentu saja ya, walaupun kesiapan secara fisik, kita tidak mau menggelayutkan harapan perlebihan karena subjek itu pengendalian dari pandemi Corona ini. Karena terus terang, kalau kita lihat MotoGP ini kan spektaternya itu atau penontonnya itu banyak juga dari luar negeri. Dan hampir semua negara itu masih menutup bordernya untuk datang menonton. Karena negara-negara berkembang seperti Indonesia. Oleh karena itu, yang menjadi pasti, yang karena Dorna itu selain menyelenggarakan MotoGP, juga ada Superbike. Itu tanggal 12 November itu Dorna memastikan Superbike sudah akan dilaksanakan di MotoGP. Jadi di sirkuit Mandalika. Dan pada akhir November, terima kasih kepada Pak Pak Bakusatyo, IMI juga menggunakan Mandalika sebagai host atau tuan rumah motocross dunia. Sedangkan untuk MotoGP yang penontonnya sangat besar itu sedang didiskusikan, seberapa siap kita mengendalikan pandemi Corona virus ini sampai beberapa hari ke depan. Baik. Kemudian ada berapa event kejuaraan dunia yang masih akan kemudian digelar di sirkuit Mandalika ini, Pak? Memang kami harus berterima kasih kepada pemerintah, terutama Pak Jokowi, yang telah memberikan banyak perhatian pada Mandalika ini sebagai Superpriority Destination. Yang positioningnya kembali ditegaskan oleh Pak Erick Thohir, Menteri BUMN sebagai penyelenggara International Sport Event. Jadi memang, sport turism itu nanti fokusnya atau akan dipusatkan di Nusantara Barat, di Mandalika. Jadi kita akan menyelenggarakan MotoGP, kita akan menyelenggarakan Superbike, kita akan menyelenggarakan motocross dunia, bahkan berbagai internasional event di bidang olahraga pun akan menjadi, Mount Mandalika akan menjadi tuan rumahnya. Ada lari maraton, kemudian nanti ada yang berenang, kemudian berlari, terus naik sepeda, cycling, bahkan banyak lagi etapa-etapa internasional yang akan diselenggarakan oleh pencinta sepeda yang ada di Nusantara Barat. Baik, terima kasih atas kebersamaannya Pak Zulkifli. Maksudnya kita harapkan semoga sukses untuk penyelenggaraan sirkuit Mandalika ini. Terima kasih Pak.